Kok tega banget gitu, TETW yang public figure gitu kan, sebagai CEO perusahaan itu membiarkan hal itu terjadi. Harusnya sebagai CEO, dia harus detil kan, mengetahui tentang sejarah perusahaan dan harus dikarifikasi. Kebenaran parfum ini adalah, ini brand saya, ini penemunya saya, dan ini produk penemuan, jadi ada hak cipta yang melindungi. Dua hari setelah seorang yang mengaku sebagai pemilik merek sebuah produk parfum mengancam maka melaporkan Tewi karena mencaplok hak patent, mantan personal grup vokal Titu menyampaikan klarifikasi. Sebenarnya kalau kasus itu saya juga gak ngerti apa masalahnya, tapi kalau dari segi perusahaan, Mbak Tewinya ini sebatas employee kami. Kami dari perwakilan direksi mengangkat beliau di kontrak untuk sebagai CEO. CEO tadi sudah saya jelasin ya, sebagai chief executive official, sebatas itu sih yang mengenalkan produk ke masyarakat. Lebih ke promosi marketing dan media. Meski tak merasa bersalah, Tewi tetap berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia hanya tak nyaman sampai harus diumbar ke media. Kalau dibilang merugikan sih apa ya, mungkin kalau baik dari nama dan segala macem sih sebenarnya mungkin buat saya, mungkin kalau buat orang-orang yang melihat, orang terdekat saya sih maksudnya melihat saya sangat-sangat didugikan ya gitu. Cuma maksud saya karena saya juga tidak mengerti duduk pahamnya seperti apa, apa yang beliau mau dan kenapa harus ke saya menyerangnya. Itu aja sih sebenarnya kalau saya masih membuka, maksudnya ya udah mas bagus kalau misalnya memang ada yang bisa dibicarakan, ini dibicarakan saja gitu. Maksudnya saya agak menyayangkan kenapa harus lewat media untuk urusan perusahaan gitu. Iya sebenarnya kalau dari ajakan pertama dia pun yang pengen ketemu dan segala macem gitu, pengen menjelaskan duduk permasalahan seperti apa gitu. Aku tidak pernah menolak ya, tidak ada kata penolakan di DM saya yang saya jawab, bahkan saya juga maksudnya menanggapnya dengan sangat baik gitu. Saya bilang ya mau gue dibicarakan kepada lawyer corporate kita atau legal corporate kita juga gitu. Karena kan disini saya gak mau jadi ada dua kaki ya, maksudnya dua kaki dalam arti saya di-hire secara profesional oleh ibu Roro gitu. Sedangkan disini mas Tubagus ketika pengen bertemu dengan saya, saya pun harus menghadirkan beliau dong. Atas permintaan Tiwi, Tubagus Wijaya belum menyampaikan respon, menerima ajakan damai atau melanjutkan ke pengadilan.